Halo, nama saya Rudy, saya seorang dokter spesialis otopedi yang saat ini praktek di Rumah Sakit Bayanggara, Bunda Waso, Jawa Timur. Kali ini saya akan bicara mengenai Low Back Pain atau nyeri punggung. Jadi ada yang namanya Low Back Pain atau nyeri punggung bawah, ada juga Upper Back Pain atau nyeri punggung atas. Low Back Pain, berikutnya kita sebut dengan LPP, kejadian atau insidennya lebih banyak atau lebih sering terjadi dibandingkan dengan Upper Back Pain. Dan menurut penelitian, 80% pria dan wanita usia dewasa pasti pernah menderita Low Back Pain setidaknya sekali dalam masa hidup mereka. Untuk penyebab secara umum, banyak, tapi yang paling sering adalah berat badan yang tidak ideal, postur atau posisi tubuh yang tidak baik, dan kurangnya aktivitas atau olahraga. Ada faktor risiko lain seperti penyakit, infeksi, radang, dan sebagainya. Tapi pembahasan mengenai itu akan saya bahas di video yang lain. Saya pernah menderita Low Back Pain pada tahun 2010, rasa nyerinya cukup berat, saya tergantung dengan obat suntik selama hampir satu minggu. Dan pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa saya menderita HNP atau Hernia Nucleus Pulposus atau saraf terjepit untuk istilah awamnya di dua level, di lumbal 2 dan 3 dan lumbal 3 dan 4. Saat itu saya overweight hampir 105 kg dengan ukuran jalanan jeans 40 atau 42. Saya sempat disarankan operasi oleh dokter, namun terus terang saya tidak berani. Akhirnya saya memutuskan untuk mengubah pola hidup. Olahraga teratur dan mengatur pola diet saya. Dan akhirnya saya berhasil turun hingga hampir 40 kg. Dan perlahan nyeri punggung yang saya diterita berkurang dengan sangat signifikan. Meskipun tidak hilang sama sekali, tapi level rasa sakit tersebut turun hingga ke titik di mana saya bisa mentoleransinya. Saya belajar memahami tubuh saya, saya belajar mengenali posisi atau aktivitas yang bisa memicu nyeri, sehingga saya bisa menghindarinya. Saya akan membahas mengenai pola makan dan pola latihan di video yang lain. Sejak tahun 2010, setiap kali nyeri punggung saya kumat, saya selalu melakukan 3 jenis latihan. Latihan ini sepertinya sederhana, tapi sangat efektif. Bahkan latihan ini juga selalu saya lakukan sebagai bagian dari proses pemanasan atau warming up setiap kali saya mau latihan atau olahraga. Sebelum ini saya akan memberikan suatu disclaimer atau peringatan bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Sesuai dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dewayat penyakit, dan sebagainya. Jadi jika Anda mengalami nyeri punggung yang disertai dengan rasa kesemutan atau rasa gebas di pantat, paha, kaki, apalagi jika didapatkan kelemahan otot atau gangguan saat buang air kecil dan buang air besar, maka saya sarankan Anda untuk berkonsultasi dahulu ke dokter. Karena proses diagnosis dan terapi atau pengobatan suatu penyakit harus melalui suatu proses wawancara dan pemeriksaan langsung ke pasien. McKinsey method dilakukan dengan posisi tubuh berbaring tengkurap di atas matras atau karpet. Dimana siku terkunci dengan sudut 180 derajat menopang tubuh bagian atas. Gerakan ini mirip dengan push up, cuman bedanya pada McKinsey method kaki dan banggul kita dalam posisi lurus dan menempel ke matras. Untuk pemula yang belum pernah melakukan gerakan ini, saya sarankan untuk mencari posisi berbaring tengkurap yang nyaman, dimana rasa nyeri atau rasa kesemutan tidak muncul dari keunggung bagian bawah. Setelah Anda mendapatkan posisi itu, coba untuk menopang bagian tubuh atas Anda dengan siku dan lengan bawah yang membentuk sudut sekitar 45 atau 60 derajat. Amati dan rasakan apakah ada rasa tidak nyaman atau rasa nyeri yang muncul. Apabila Anda merasa kesakitan, maka hentikan latihan ini dan kita mulai latihan ini hanya dengan posisi berbaring saja. Ingat, safety first. Jangan pernah melakukan atau memasakkan suatu gerakan yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya tanpa pengawasan. Jika Anda tidak merasakan nyeri, maka kita bisa mencoba untuk tahapan berikutnya, yaitu mencoba untuk menopang tubuh dengan menggunakan telapak tangan, namun siku tidak dalam kondisi terkunci atau tidak dalam kondisi lurus. Kembali amati apakah ada rasa kesemutan, apakah ada rasa nyeri. Apabila Anda merasa tidak nyaman, maka kembali ke latihan sebelumnya. Jika Anda tidak merasakan nyeri, maka kita melangkah lagi ketahuan berikutnya, yaitu menopang tubuh dengan menemukan tampak tangan, namun siku dalam kondisi terkunci lurus 180 derajat. Selalu evaluasi dan merasakan apa yang terjadi pada tubuh Anda setiap kali melakukan gerakan baru. Dengan demikian, cedera yang tidak perlu dapat dihindari. Latihan kedua adalah knee to chest. Kita mulai dengan kaki kanan, jadi kaki kiri kita tekuk terlebih dahulu. Letakkan kedua tangan di belakang paha atau di hamstring, kemudian dorong lutut ke arah dada. Harus diingat bahwa panggul dan punggung diusahakan lurus menempel di matras, jangan terangkat. Untuk orang yang mengalami kekakuan di sendi panggul dan sendi punggung, akan lebih mudah untuk melakukan latihan ini dengan posisi kaki kiri ditekuk dibandingkan kaki kiri lurus. Karena pada saat kaki kiri lurus, akan terjadi tambahan tekanan atau tahanan di otot panggul dan otot punggung yang akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Latihan ketiga disebut dengan prior stretch. Sesuai namanya, latihan ini menyerupai posisi orang berdoa. Latihan ini dimulai dengan posisi duduk bersimpuh, kemudian raya ujung matras dengan kedua tangan. Idealnya antara punggung dan kedua tangan membentuk satu garis lurus. Tapi untuk orang yang mengalami kakusin di panggul dan kakusin di punggung seperti saya, hal ini susah untuk dilakukan. Jadi itu adalah tiga latihan untuk mengurangi dan mencegah nyeri punggung yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Selalu ingat safety first. Kenali tubuh Anda dengan baik. Hentikan latihan setiap kali muncul rasa nyeri. Untuk video berikutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya melatih otot perut atau core muscle dalam mencegah nyeri punggung. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.